Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 5 Maret tahun 2024, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami memohon pimpinan roh kudus untuk kami mendengarkan, mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama saat ini. Berkaryalah Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Hidupku bukan milikku sendiri didasarkan dari Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah baik Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah itu kudus dan baik Allah itu ialah kamu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memanggil kita untuk menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri tetapi merupakan baik bagi Allah, bagi roh kudus. Setiap kita adalah ciptaan Allah namun lebih dari itu setiap kita orang percaya adalah baik Allah. Kita bukan sekedar individu yang berjalan di dalam dunia ini bukan saja individu yang beraktifitas di bumi ini tanpa tujuan kita adalah rumah bagi roh kudus tempat di mana Allah berdiam sehingga bukanlah hak kita untuk mengatur hidup kita sendiri mau seperti apa seenak kita bukan tetapi merupakan tanggung jawab kita untuk memuliakan Allah dalam segala hal melalui hidup kita dengan menyadari bahwa kita adalah baik Allah kita juga harus memahami tanggung jawab yang melekat di dalamnya kita harus menjaga kekudusan dan kemurnian hidup kita karena apa yang kita lakukan pada diri kita itu juga mempengaruhi baik Allah Allah tidak mengizinkan kekudusannya dirusak oleh karena itu kita harus hidup dengan kesadaran pada kehadiran Allah di dalam diri kita Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bagi mereka yang merusak baik Allah akan ada konsekuensi yang dihadapi Allah akan merusakkan mereka yang merusak baiknya ini adalah peringatan serius bagi kita semua untuk menjaga kekudusan hidup kita dan untuk menghormati kehadiran roh kudus di dalam diri kita untuk itu bapak ibu saudara saudari yang terkasih mari mengingat bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri kita adalah baik bagi roh kudus oleh karena itu mari kita hidup dengan kesadaran pada identitas kita di dalam Kristus dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya mari kita menjaga kekudusan hidup kita mari kita memuliakan Allah di dalam segala hal karena hidup kita adalah persembahan baginya Tuhan memberkati amin mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima pagi hari ini terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah baik Allah dan roh kudus diam di dalam hidup kami mampukan kami Tuhan untuk terus menghidupi merasakan dengar-dengaran firman Tuhan terkhusus dengar-dengaran pada suara Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kami biarlah Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidup kami hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menikmati